Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penerapan operasi bilangan bulat pada kehidupan sehari-hari. Pada kehidupan sehari-hari banyak kita temukan penerapan operasi bilangan bulat baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Pada lomba OSN tingkat provinsi ditetapkan aturan untuk siswa yang menjawab soal benar skor 4, salah skor negatif 2 tidak dijawab negatif 1. Dari 50 soal seorang peserta di sini P menjawab 43 soal dengan 12 di antaranya salah. Berapakah total dari peserta P? Nah, pertama-tama kita tandai kalimat matematika. Ada skor benar, skor salah, tidak dijawab, jumlah yang dijawab dengan salahnya. Kita ulangi, 50 totalnya dari soal itu dijawab oleh P sebanyak 43 itu artinya belum dijawab 7. Dari 43 itu 12 di antaranya salah. Dari 43 diambil 12 berarti menjawab betul sebanyak 31. Setelah didapatkan total dari tiap-tiap poin betul, salah, dan tidak dijawab, kita aplikasikan keaturannya. Betul tadi skor 4, kemudian salah, negatif 2, dan tidak dijawab, negatif 1. Selesaikan satu persatu. 31 dikali 4. Kemudian 12 kali negatif 2, positif dengan negatif tentu saja. Negatif 7 dengan negatif 1, negatif 7. Dari depan, 124 ditambah negatif 24, 100 positif. Kemudian ditambah negatif 7, berarti tersisa 93. Jadi skor P adalah 93. Nah, itulah tadi penjelasan tentang penerapan operasi bilangan bulat pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.